Gas LPG subsidi ukuran 3 kg mulai langka di kota Blitar, Jawa Timur. Kelangkaan gas melon tersebut telah terjadi sejak sepekan ini. Kelangkaan LPG subsidi tersebut disebabkan banyaknya permintaan dari konsumen, sedangkan pasokan di pangkalan LPG masih tetap. Sejak sepekan ini, gas LPG ukuran 3 kg mulai langka di sejumlah pangkalan di kota Blitar, Jawa Timur. Seperti yang terlihat di salah satu pangkalan gas LPG di Jalan Pengawan Solo, Kota Blitar. Akibatnya banyak warga yang kesulitan untuk mendapatkan gas LPG subsidi tersebut. Bahkan tidak sedikit juga warga yang terpaksa harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain, dengan jarak belasan kilo dari tempat tinggal. Sudah putar-putar sampai desa Sumberingin, sampai sana-sana nggak ada sama kosong. Sulit, Bu, nyari. Iya. Kayaknya ini jualan nasi goreng sehari lima tabung, Pak. Sehari lima tabung. Sehari semalam, Pak. Sudah berapa lama, Bu? Apa kesulitannya di LPG? Ya, mungkin minggu-minggu terakhir, ya, Pak. Nggak tahu ini, nggak bisa, Masa ayah cuma di gas itu. Ya, harapannya ya, kalau mudah, kalau harganya naik, ya nggak apa-apa, ikut aja. Tapi kalau gini kan susah. Sementara itu, salah satu pemilik pangkalan menyebutkan bahwa tidak ada pengurangan maupun keterlambatan pasokan gas LPG. Kelangkaan LPG diperkirakan karena banyaknya permintaan dari konsumen, sedangkan pasokan dari agen masih tetap. Kalau pengurangan pasokan itu nggak ada, tetap begitu baik datang, ya datang. Tapi yang beli lebih banyak. Seminggu berapa kali? Kalau saya tiga kali. Berapa? 50, 150, terus 30. Itu tiga kali, satu. Tapi tetap ada, tetap. Tetap pengiriman bagus, ya. Ada kendala ya? Nggak ada. Kalau sekarang peminatnya seperti yang tadi, misalnya 50 LPG ini bisa habis, jualan berapa kali? Kalau sekarang ya, satu hari nggak ada, sudah habis. Warga berharap pasokan LPG ukuran 3 kg dapat ditambah agar warga tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Dari Blitar, Arief Rosmanto melaporkan. Terima kasih.